Pagi-pagi, semangat. Aduh, mohon maaf nih Ceni. Lo kan minta pakanan sama gue. Cuma masalahnya gue gak bisa maaf. Gue kan biasanya bikin minuman. Tega banget sih lo tuh liat gue ngemil beras. Iya, iya, ntar gue lagi nungguin si AST ini. Lama banget ya. Ayo dong. Kenapa nih, kenapa? Ini kenapa lagi nih? Ini kelaparan, kelaparan, kelaparan. Kelaparan, kayak malahiran. Kelaparan, kasian. Belum aman jadi lahir. Udah, 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 udah. Ntar kita masakin. Sini, sini. Lemes banget nih, lemes banget. Lemes banget, lemes banget. Ini aku udah kasih minuman. Masak segitunya sih. Eh, minyak, minyak, minyak. Aduh, dimasakin aja, dimasakin. Masakin, masakin, masakin. Masakin, masakin, masakin. Aduh, aduh, aduh. Mau bikin ini gak ya, apa ya, apa ya, apa ya, apa ya. Yaudah, langsung aja kita masuk ke. Cooking Time! Langsung segar begitu cooking time. Cooking time dulu, segar ya. Lumayan segar. Ini akan makin segar lagi. Karena kali ini saya mau memasak fangsit kuah isi ayam jamur. Wow! Fangsit kuah isi ayam jamur ini sangat mudah sekali untuk dibuat. Sepetan, lapar. Iya sih. Saya galak ya, ini lapar. Karena ini udah kelaporan banget. Banget. Jadi jamur saya campur dengan ayam cincang. Jadi diuduk-uduk-uduk-uduk. Ini jamur yang tadi dijemak-jemak bukan sih? Iya, yang itu. Oh, yang itu. Yang bener loh. Enggak lah. Setelah itu, kita templokan ke dalam kulit pangsit. Oh, kayak bikin ini. Kayak bikin riso. Kasih terigu. Eh, cepet. Eh, itu apa sih? Dan jadi seperti ini. Wow! Cepet. Gak kerasa, kan? Gak kerasa. Time flies ya. Time flies ya. Ini dan setelah itu, kita bikin kuah isi ayam jamur tersebut. Eh, bu. Ini juga cukup. Kita panaskan. Kemudian, kasih seledri. Jauh bawang. Oh, jauh bawang. Lihat tuh, lihat tentang mana-mana tuh. Oh, iya. Ini memang teknik memasak saya, memang seperti itu. Dan juga untuk harem, bawang-bawang itu penting. Bawang bomba, kayak gitu-gitu, kan? Oh, iya, iya. Dan tentu saja kita akan kasih sedikit garam untuk penambah flavor rasa. Flavor. Salah, Pak. Gak masuk. Masa sih? Gak masuk. Ini salt babe, ya? Ya. Dan juga sedikit gula. Karena saya gak pakai bici. Saya pakai gula, salt, and sugar. Biar agak ada rasa-rasanya. Ini kita masukkan kuah kaldonya benar-benar. Dan kuah pang. Udah mulai menggolak, pangsit tersebut kita cemplungkan. Jadi memang gak akan ada satu kesatuan. Ini kita tunggu sampai jadi, kemudian tinggal disajikan. Saya tuh tiba-tiba kenyang gitu ya? Enggak, kamu lapar. Kamu lapar banget. Kamu kelihatan lapar. Enggak deh, kayaknya udah cukup sih. Kan belum sih. Belum ya? Emang kelihatannya kayaknya dari luar, kayaknya ih, kurang gimana. Meyakinkan, gitu kan? Nanti hasilnya, wow. Wangi. Aku sajikan ya, kayaknya karena udah jadi. Sudah jadi. Sudah jadi. Kegar-kegah bubur ya? Coba, pasti sih. Paya nyobakan. Ini masih panas banget tapi. Agak kenyang sih sebenarnya. Enak kok. Coba, kebaran ini bilang tamu yang ke rumah sakit. Sembilang. Oh, makasih. 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 Oli cuskan. Oh, enak, enak. Oli cus. Makasih, enak, enak, enak. Enggak kok, enak, enak. Masih anget, masih anget. Masih anget, masih anget. Bapak juga kayaknya ini ya. Coba ini. Coba ini loh. Saya udah pernah coba ini. Mas anget aja. Iya, udah. Orangnya gak caya. Cocok untuk diet, lagi diet kan? Saya lagi diet, tapi lagi dietnya diet Dubai. Diet Dubai, jadi dia gak makan makanan Dubai. Kebetulan ini ada unsur Dubai-nya ya. Oh, ada yang makan. Ini punya bapak ini. Karena di haji. Haji, saya ahli juz Indonesia. Ahli juz Indonesia. Ada baiknya sup ini dihabiskan. Oh, gitu. Kamu bawa, kamu habis. Oke? Nanti kalau lapar kamu balik lagi. Nanti aku masak lagi yang lain. Tapi yang ngomong, terima kasih ya. Udah hadir di pagi-pagi. Oh, iya. Terima kasih juga. Nanti kembar-kembar kesini lagi. Biar nyobain yang lebih banyak lagi. Iya, kalau masih lapar, terus ingin lagi aja. Iya, kalau masih lapar. Kalau dapetnya gak apa-apa. Iya, oke. Lagi ya Ziz, saran buat anak-anaknya. Iya, sukses selalu. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Tunggu. Lelah sini. Ini selalu jalan buntu. Saya burung makan. Lantannya kosong. Kok tahu sih? Burung makan. Burung makan. Gimana sih? Lantannya kosong. Lantannya kosong. Lantannya kosong. Rantan. Kita akan diisi makanan. Barisan mencumi itu. Barisan mau makanan, kan? Sini, sini. Sini, Suzuki, sini. Ini nih. Suzuki itu tadi, apa sih? Maaah gitu. Lu dikira maanya. Maaah. Anak seperti saya. Jago masak ini. Oh, jago masak. Masaknya tempera atau sukiyaki atau okonomiyaki atau apa lagi? Oishi. 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 Kaca mau bikin, bikin makanan yang simple. Karena ini masih pagi, kan? Breakfast? Breakfast. Belum breakfast. Belum sarapan. Suzuki suka makan apa? Kalau pagi-pagi itu ini, miso soup. Miso soup sama nasi. Kalau masakan Indonesia food? Gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh. Baiklah. Kita bikin apa ini sekarang nih? Roti gulung tuna melted goreng atau RGTMG. Roti gulung tuna melted goreng. Panjang ya? Enggak ya. Ya, baiklah. Roti tersebut akan kita gilingan ya. Kita giling. Iya, kita gilingin. Jadi kita tipiskan. Jadi pakai rollernya roti. Kita akan isi dengan tuna. Tuna. Dan juga keju. Keju. Kemudian kita gulung. Oh, gulung juga pakai itu? Digurung. Digurung ini aja. Oh, pakai tangan. Jadi kayak risol gitu. Digurung gini. Seperti ini. Kemudian kita celupkan ke telur. Telur. Teras makan. Kemudian digoreng dulu. Tepung roti. Kemudian tinggal kita goreng. Goreng. Jadi prosesnya singkat ya? Sama kayak kita bikin sushi. Oh, iya, iya. Digulung-gulung aja. Sambil ngobrol aja aku masakin. Karena kasutnya nanti rantangnya saya isi. Tapi kan Suzuki udah lama di Indonesia ya berarti ya. Hampir 20 tahun ya. Berarti makanan-makanan Jepang udah... Atau tetap makanan Jepang juga? Enggak. Kalau cari makanan Jepang, Belok tetap masakan Indonesia. Tetap masakan Indonesia ya. Karena perjuangan jadi ada masakan Indonesia semua. Iya, iya. Ah, sudah jadi. Sudah jadi. Cepat ya? Oh, cepat sekali. Iya, bisa dimakan. Nyangka. Nyangka. Tadi satu ya? Wah, kenapa? Tadi sambil ngobrol aku bikin lagi dua lagi. Magic food. Hati-hati. Magic food. Okay. And voila. Roti gulung tuna melted goreng. Coba ini ya. Boreh. Saya goreh. 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 Goreh, 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 goreh. Saya rancu coba ya. Boreh, goreh, goreh, goreh. Pake tangan ya. Boreh, pake tangan. Masa pake kaki kan repot. Gimana rasanya? Hmm, mantap. Oisi? Mantap. Rasa seperti makanan. Sepurang. Seperti makan di stasiun balapan. Masa cuma dikasih? Saya kasih minuman khusus buat Suzuki. Kita bikin strawberry kiwi smoothies. Nah. Jadi kalau makanannya goreng begini, kita harus minumnya yang seger-seger. Iya, betul. Strawberry kiwi smoothies, bahan-bahannya adalah strawberry, kiwi, dan smoothies. Kita campurkan saja semuanya, kita mix, masukkan ke dalam juicer. Iya. Oke. Oh, strawberry, kiwi, susu, dan cair. Uh, enak ya. Es batu ya, Pak ya? Dan es batu. Kita tambahkan gula boleh, supaya nggak terlalu asam. Aduh, banyak amat. Aduh, sekecil. Sampai dia halus. Halus, Pak? Iya, halus. Oke. Warnanya merah sama hijau, jadi ungu. Warnanya jadi ungu. Warnanya jadi ungu, ya bener-bener. Kok merah sama hijau jadi ungu, ya? Iya. Ini ya. Oke. Silahkan. Silahkan dicoba. Mau gelas yang mana boleh dicoba. Yang panjang dulu. Yang panjang, ya? Di tampil. Ditampil. Iya, ditampil. Langsung, nggak? Segar. 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 Segarnya apa yang akan diambil? Segar. 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 Segarnya apa yang akan diambil? Segar. Enak. Enak. Ada rasa strawberry sama... Kiwi. Kiwi. Emang gitu. Emang kebetulan. Emang tadi yang di-blenders kok, Mary. Oni, Ciu. Oke, ini ada Twitter yang mau curhatin Suzuki ini. Taufik Leo Ardi. Suzuki, aku mau curhat dong kalau aku baru aja diputusin pacar. Gara-gara rambutku sering rontok. Mantan yang sebelum ini memutusin aku juga gara-gara ketombean parah. Yang sebelumnya lagi, gara-gara aku ubanan parah. Enggak solusi dong biar next gak gagal dalam percintaan. Mendingan lu jangan minta solusi soal percintaan. Kalau enggak, dibotakin aja rambutku. Iya, bener-bener. Botakin udah. Dulu saya pernah diputusin. Sama wanita. Abis itu saya botakin. Karena sebelumnya janji sama temen. Kalau saya diputusin, saya botakin. Akhirnya bener-bener diputusin. Dan dibotakin. Setelah dibotakin, baru dapet cek lagi. Botakin lagi. Karena beberapa kali di... Oh, putusinnya beberapa kali. Makanya, Kamu beberapa kali diputusin sama wanita. Masalah apapun. Jangan pantam munyura. Munyura. Jangan pantam munyura. Maju terus seho. Maju terus seho. Dari Pevita Ningsih. Aku meminta solusi dong anak aku yang umurnya lima tahun. Kok sekarang suka ngomong sendiri ya? Kadang-kadang waktu sendirian di kamar, Suka ngomong. Kenapa ya? Apa yang harus aku perbuat? Aku takut anakku terjerumus ke dunia hitam. Mungkin dia itu imajinasinya terlalu tinggi. Iya, imajinasi benar-benar. Jadi, abis baca apa gitu. Dia mungkin imajinasikan sesuatu toko. Karena masih kecil ya. Bicara, betul. Kayaknya masih wajar lah lima tahun. Suka emang main-main. Mungkin. Sama imaginary friend. Ibunya harus sering komunikasi. Dan ibu sendiri jadi sesuatu toko di dalam cerita. Betul, bagus itu. Iya. Jadi dia tidak, Anak itu tidak akan sendirian jadinya. Betul, betul. Jadi ibunya ikut terlibat. Karena itu lima tahun itu golden age juga. Betul. Kita nih, ahli semuanya ya. Ibu ya. Iya, juga ibu-ibu. Ya udah, kalau gitu. Terima kasih Suzuki. Sudah hadir di pagi-pagi. Terima kasih. Sudah nyobain masakan-masakan kita. Dan juga simpel kasih, bos sahabat pagi di rumah. Saksikan pagi-pagi. Sampai dengan Jumat. Jam yang sama di Pagi-Pagi. Semalam. Selamat pagi. Selamat pagi. It's the only reason you're holding me tonight is we're scared to be lonely. Sub indo by broth3rmax